Hai semua, ketemu lagi di channel Youtube Atanauval Di video kali ini, Mama Tau mau buat puding santan pandan Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen, channel Youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami, terima kasih Siapkan panci untuk memasak, saya gunakan panci kasserol diamond series dari Stan Cookware Masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar putih Panci kasserol diamond series ini terbuat dari German coating, bahannya tebal dan yang pastinya ini anti lengket ya Masukkan 1 bungkus nutrijel plain Masukkan 175 gram gula pasir Lalu ini diaduk hingga tercampur rata, tujuannya diaduk dulu supaya ketika memasukkan cairan, bubuk agar-agarnya tidak bergumpal Masukkan 1500 ml air putih 1 sendok teh pasta pandan, kalau mau pakai jus pandan juga boleh, yang penting total cairan tetap 1500 ml Aduk hingga tercampur rata Kemudian ini direbus hingga mendidih Gunakan api sedang sambil diaduk sesekali agar bagian bawahnya tidak mudah gosong dan bergumpal Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya Lalu tuang adonan puding pandan ke dalam wadah Diamkan hingga pudingnya set atau mengeras Nah ini pudingnya sudah set atau mengeras, lalu potong puding membentuk kotak-kotak kecil Siapkan cetakan, lalu tuang puding ke dalam cetakan Lalu ini disisihkan dulu Siapkan panci, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar putih 175 gram gula pasir 1 sendok makan tepung maizena Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Masukkan 800 ml santan kekentalan sedang Lalu ini diaduk hingga tercampur rata Masukkan 1 lembar daun pandan Kemudian ini dimasak hingga mendidih Gunakan api sedang sambil terus diaduk agar tidak pecah santan dan bergumpal Nah ini sudah mendidih Lalu matikan api kompornya Tuang adonan ke dalam cetakan Sebelum dituang, ini adonannya diaduk dulu Aduk perlahan dengan garpuh Supaya puding pandannya menyebar dan puding santannya mengikat Jadi nanti ketika dilepas dari cetakan Pudingnya ini tidak hancur atau ambiar Diamkan hingga pudingnya set atau mengeras Lalu dinginkan 2 jam di kulkas Karena ini dimakan dingin makin enak Sudah saya dinginkan di kulkas sekitar 2 jam Pudingnya sudah dingin Kemudian keluarkan puding dari cetakan Ini dia puding santan pandannya sudah jadi Hasilnya cantik banget Potong puding dan pudingnya siap untuk disajikan Untuk memotong pudingnya Saya gunakan diamond knife set dari Stan Cookware Kelihatan ini puding pandan dan puding santannya saling menempel Dan tidak hancur ketika dipotong Dari potongannya berasa pudingnya legit banget Puding santannya kelihatan creamy Bismillah Rasanya enak banget Mantep Puding santannya ini creamy dan lembut banget Legit Lumer di mulut Dipadukan dengan puding pandan Puding pandannya kenyal dan lembut Ini enak banget ya Manisnya pas Gurih Pandannya berasa Ini enak banget ya Seger di mulut Nah ini puding santannya Kelihatan lembut banget Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya